Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua ya Sudah pada semangat belum untuk mengikuti webinar kali ini Ya sambil menunggu yang lain boleh kita sampah-sampah dulu Nanti link youtube Nanti dikirimkan sendiri Silahkan sahabat moderator jika ingin sampah salam kepada partisipan Kita sudah buka linknya ya Jangan moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta dari sini dari mana-mana saja Pertanak Halo Hal'am kun Pertanak 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 Padang situki ya Gimana kabarnya siap ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Salam kenal semuanya Salam kenal kakak Salam kenal balik kakak Sambil menunggu teman-teman Join dalam aplikasinya Kita boleh kok sering sapa-sapa dulu Biar saling kenal Ini teman-teman dari mana aja Kota Prabowo 5 hadir Medan hadir Jakarta hadir Dari Cemahi hadir Papua hadir Marinda hadir Bandar Lampung hadir Monti Anak hadir Selamat datang Kalau misalnya udah selesai Terima kasih hadir Dari Bandar Lampung Dari Modiana Bantai Lampung hadir Buat teman-teman peserta Nanti kalau misalnya udah selesai Selamat datang di Bunga Pak Tolong cek Room chatnya itu ada link Naftaran Jadi disitu Diisi sekalian Teman-teman Halo 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 Kalau saya bilang halo Semuanya jawab Hai ya Satu Dua Tiga Halo Halo Sekali lagi ya Kalau saya bilang halo Semuanya jawab Hai Halo Hai 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 Nanti sebelum kita mulai Kita sebelum mulai webinarnya Diharapkan buat teman-teman Halo Nanti diharapkan buat teman-teman Anmutkan suara ya Supaya pomat ini bisa membukarkan dengan jelas Ini soapsan kamera Oke 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 Anmut Tadi itu bukakan bagian pengapiran dulu Udah 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 Kita mulai lima menit lagi ya Halo 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 apa kabar semuanya sehat semua kak selamat sehat selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu 5 menit lagi setelah itu kita mulai ya selamat menikmati mau pulang terima kasih 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 Tidak lupa pula saya mengenalkan teman saya, yakni Eliza Fitri Rahmania, yang akan mengambil alih memandu berjalannya webinar kali ini. Baik, sebelum webinar berlangsung, dimohon kepada para peserta untuk memasihkan mikrofonnya, agar lebihnya kali ini bisa lebih kondusif. Silahkan di-admit semua ya. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit peraturan dalam webinar kali ini, yang mana yang pertama tadi sudah menonaktifkan mikrofonnya, yang kedua pada sesi bertanya, jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat melalui media chat me dengan menuliskan nama dan kota asalnya. Selanjutnya, tiap peserta yang hadir dan mengisi format pendaftaran akan diberikan e-sertifikat yang akan dikirimkan langsung ke nomor masing-masing paling lambat dua hari setelah acara. Selanjutnya itu, jika peserta sudah mengisi format pendaftaran, namun tidak menghadiri webinarnya, maka tidak mendapatkan sertifikat. Terus, jika ada peserta yang tidak mendapatkan sertifikat, tetapi telah mengisi format pendaftaran dan menghadiri webinar, diharapkan menghubungi admin. Demi kelancaran acara ini, kami mohon untuk para peserta menjaga kelancaran dan kondisitas kegiatan. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada saudara Eliza untuk memandu webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan kepada para peserta yang telah mengikuti webinar kali ini. Kali ini kita juga kedatangan seorang pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua Umum Himsi Albar. Jadi, di sini kenapa para peserta itu perlu mengikuti webinar kali ini? Karena merupakan suatu seminar yang akan memberikan informasi kepada calon orang tua maupun para orang tua bagaimana sih cara yang efektif untuk membimbing anak belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Nah, di sini sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyapa buat peserta yang ada di sini. Layang-layang punya Pak Sabar. Selamat siang, apa kabar? Oh, saya merasa kabar ini akan menjadi suatu webinar yang sangat menyenangkan. Diharapkan buat para peserta mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh pemateri. topik kita yaitu efektivitas mendidik anak di era digital masa pandemi COVID-19. Untuk speakernya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemateri kita pada kesempatan kali ini. Nama pemateri kita kali ini yaitu adalah Ibu Dr. Haja Fitri Sukmawati, S.P.C. M.P.C. Psikolog. Beliau lahir di Pontianak tanggal 9 September tahun 1978. Latar belakang pendidikan beliau yaitu mengambil S1 di UMS Jawa Tengah jurusan psikologi, mengambil spesialis profesi psikolog pada tahun 2003, jurusan psikologi juga. S2-nya yaitu di UMS Jawa Tengah jurusan psikologi klinis. S3-nya yaitu di UMS Jawa Timur jurusan psikologi pendidikan. Nah, ada pun buku-buku ataupun jurnal yang telah diterbitkan beliau itu sangat banyak. Di tahun 2001 ada buku kecerdasan majemuk pada anak autisme, terus pembelajaran kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, terus program akselerasi sekolah, dan banyak-banyak buku yang beliau ini tulis. Salah satu yang merupakan favorit saya yaitu mendidik anak secara Islam dan usaha mengembangkan potensinya. Nah, untuk saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Hinsikalbar, juga dosen di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Untuk latar belakang organisasi profesi atau ilmiahnya yaitu tahun 2005 sampai sekarang layanan psikologi terapan gandur, jabatan sebagai Ketua. Tahun 2015 sampai tahun 2019 berada di HIMSI, Kimpunan Psikologi Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, menjabat sebagai Ketua. 2019 sampai 2023 juga berada di HIMSI dan menjabat sebagai Ketua juga. Nah, sebelum saya serahkan ke Pemateri, saya akan menjelaskan bahwa nanti akan ada sesi satu dan sesi dua. Sesi pertama, Pemateri akan memaparkan materi kurang lebih selama 30 menit. Dan diharapkan semua peserta menganmutkan suara agar Pemateri dapat memaparkan Pemateri tanpa hambatan. Nah, di sesi kedua akan ada sesi tanya-jawab dengan para peserta. Jadi diharapkan untuk sesi diskusi, kita akan mengambil tiga penanya tercepat saja. Setelah itu, akan saya serahkan ke Pemateri untuk memaparkan materi yang telah beliau siapkan. Kepada Bu Fitri, saya silahkan. Terima kasih, Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Senang sekali bisa bertemu sama Bapak-Ibu semua di berbagai provinsi. Kami di Kalimantan Barat, khususnya di Ponte Anak. Sangat senang bisa bertemu sama semua yang berada di luar. Ternyata teman-teman semua sangat antusias untuk kita berbagi di hari ini. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan dulu tentang efektivitas mendidik anak di era digital pada masa pandemi COVID-19 ini. COVID-19. Jadi, nanti kita tadi sudah ada dua sesi. Saya akan mempresentasikan dulu. Nanti kalau kita diskusi, pastinya diskusi itu tidak hanya pertanyaan dari Bapak-Ibu. Mungkin dari daerah masing-masing juga bisa memberikan informasi bagaimana kita bisa mencari solusi yang tepat dalam proses mendidik anak-anak kita di masa pandemi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu ternyata bahwa mendidik itu bukan hal yang mudah. Jadi, kalau mendidik itu bisa kita, kita anggap juga sebagai sebuah pisau, kita harus hati-hati karena dengan begitu anak akan kita bentuk menjadi apa. Jadi, pasti setiap anak punya potensi cerdas. Jadi, tinggal bagaimana orang tuanya bisa memaksimalkan, bisa memastimulus anak-anak untuk menjadi anak yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, kita tidak bisa menyamakan anak kita dengan yang lain atau lagi misalnya yang satu pabrik saja pasti punya karakter beda, pasti punya kemampuan yang berbeda, apalagi yang berbeda keluarga. Kita harus bisa mendidik anak sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Dalam mendidik itu ada namanya prinsip 5T. Nah, yang pertama ada namanya timing. Jadi, ada waktu. Dalam Islam sendiri atau dalam psikologi, psikologi perkembangan khususannya, pasti tahapan-tahapan mendidik anak itu pasti berbeda-beda. Jadi, usia 1-7 itu dia, mereka adalah raja kita. Nah, usia 1-7 itu bagaimana? Nah, anak-anak itu masih terus memerlukan, sangat memerlukan dukungan kita dan sebagainya. Karena secara fisik, secara psikologis, mereka sangat tergantung. Nah, berbeda nanti ketika mereka sudah di usia yang berbeda. Usia 7 tahun, berpada 10 tahun, mereka udah lain lagi. Jadi, waktu itu sebenarnya dalam kita mendidik itu sangat tidak terasa. Jadi, kalau sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang mengeluh, anaknya kecil, kok rewel, kok ini. Atau misalnya sangat sulit menyembuhkan. Padahal waktu itu akan berjalan dan tanpa kita sadari, nanti anak kita sudah pisah dari kita. Nah, waktulah yang berharga. Jadi, bagaimana waktu, apalagi isilahnya kalau kita tahu 0-5 tahun itu usia emas mereka, bagaimana didikan-didikan pola asu itu akan membentuk karakter yang mereka menjadi pribadi yang baik. Nah, yang kedua adalah telling, memberitahu. Nah, memberitahu itu artinya bukan juga nasehat, tapi juga bagaimana kita menginformasikan hal-hal yang harus anak-anak kita ketahui. Kalau dari kecil itu mereka belajar nanti namanya petaulai training, kemandirian, kemudian mana yang baik, mana yang salah. Nah, itu artinya mereka belajar mengetahui madrasah utamanya adalah orang tuanya. Nah, baru nanti mereka punya peer group dan sebagainya. Nah, teaching di sini mengajarkan, tidak hanya mengajarkan ilmu pendidikan, tapi ilmu agama juga penting, ilmu sosial juga penting, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan orang lain, bagaimana mereka juga belajar keterampilan-keterampilan lain, dan juga training melatih. Melatih ini lebih ke arah bagaimana kemampuan motorik anak. Misalnya kita melatih anak usia berapa dia sudah harus bisa nyisir sendiri, dia sudah bisa pakai baju sendiri. Nah, itu perlu dilatih. Kalau anak tidak kita pernah latih untuk memakai baju sendiri, yang kancing baju itu akan jelek sekali motorik halusnya. Karena ada tahap patahan usia, jadi perlu dilatih. Nah, dan dilakukan bersama. Artinya kebersamaan itu sebenarnya tidak hanya seorang ibu dalam mendidik anak. Tapi bagaimana kebersamaan itu juga sama orang tuanya yang satunya, artinya ayah. Atau mungkin juga ada keluarga besar di dalam rumah tersebut, itu juga kebersamaan bagaimana pengaruhnya di dalam lingkungan keluarga itu memberikan nuansa atau memberikan warna dalam mendidik anak-anak. Nah, kalau kita bicara zaman sekarang, anak-anak kita kan mungkin lahir 2000-an ya, jadi dia masuk generasi Z. Nah, kalau kita, saya mungkin masuk generasi X, karena 70-an. Nah, kalau 2010-an, mereka sudah generasi Alpha. Nah, semua itu punya perbedaan karakteristik kalau kita lihat perkembangan teknologi. Nah, ini ada beberapa perbedaan generasi. Jadi, kalau dulu bagaimana teknologi itu sangat berbanyak, sekarang di zaman generasi Z itu sudah, wifi, internet, dan sebagainya sudah sangat familiar bagi anak-anak. Jadi, anak-anak generasi Z itu, anak-anak digital yang sekarang mau tidak mau dengan kondisi pandemik ini, mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mengaplikasikan selama sekolah di rumah. Nah, ada macam-macam karakteristik untuk generasi Z. Yang pertama, dia menghargai keberagaman. Jadi, lebih suka banyak hal yang bersama-sama gitu ya. Lebih banyak dia menghargai. Karena tadi dengan teknologi yang banyak, mereka bisa menembus batas kemanapun. Contohnya, kalau kita punya anak-anak yang suka main game online, itu temannya dari luar negeri manapun, dari manapun dia bisa berteman. Nah, itu ke anak-anak karakteristik generasi Z. Yang kedua, menjadi agen perubahan. Nah, ini anak seperti karakteristik Z ini, mereka suka hal-hal tantangan baru, mereka suatu menciptakan hal baru, dan banyak sekali yang mereka membuat perubahan-perubahan yang kadang-kadang sebenarnya perlu support dari orang tua. Nah, kadang orang tua tidak melihat itu adalah suatu ide-ide kreatif, ide-ide yang baik buat anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau kita memahami karakteristik dia, mereka adalah generasi Z yang sangat dekat dengan teknologi. Kemudian, karakteristik berikutnya, mereka ada punya target, orientasinya target. Jadi, dia mau seperti apa. Itu mereka sudah punya target dalam mencapai sesuatu. Dan lagi, selanjutnya, generasi Z ini suka senang berbagi. Nah, banyak sekali kadang share-share mereka yang diberikan ke teman, atau media sosial. Karena sekarang kalau kita lihat anak-anak sekarang sangat tidak gatek. Mungkin orang-orang di usia saya yang masih sangat sekali perlu belajar dengan menggunakan IT sekarang. Nah, anak-anak sekarang generasi Z ini dengan berbagi, tapi perlu sebenarnya kontrol orang tua. Bagaimana ketika mereka berbagi di media sosial, ada batasan-batasan yang perlu orang tuanya ketahui, perlu orang tuanya memberitahu, sehingga tidak menjadi hal yang berlebihan. Kemudian ada lagi, karena si Z ini asik dengan teknologi. Nah, sebenarnya inilah hal yang sangat penting, yang sangat bisa kita maklumi, karena kita mau tidak mau, tidak bisa menghindar, tapi harus kita syukuri bahwa kita semua, seluruh dunia ini, menghadapi namanya pandemi. Jadi, kita mau tidak mau harus berada di rumah, tidak adanya aktivitas sekolah. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan, pasti semua dengan media teknologi. Nah, generasi Z sebenarnya tidak mengalami kesulitan, karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi ini. Nah, kadang yang memang menjadi masalah, nanti kita akan bahas, bagaimana masalah belajar di rumah itu perlu banyak perencanaan, perlu juga banyak kerjasama dan sebagainya. Nah, saya masuk dulu kepada masa pandemi. Nah, kalau kita kemarin, Indonesia mungkin dimulai sekitar bulan Maret pertengahan itu ya, karena ingat saya kampus itu kita tanggal 17-16 itu sudah libur, sudah tidak boleh dan anak-anak semua pada pulang ke daerahnya masing-masing, itu yang kita alami masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang terjadi. Pertama, pasti semua mengalami kondisi stres, artinya ada kekhawatiran yang muncul. Karena apa? Ruang gerak kita dibatasi, kita tidak boleh kemana-mana. Kemudian artis sosial kita juga berkurang, jadi kita tidak boleh ke pasar sembarangan, tidak ada lagi acara arisan, tidak lagi boleh ada berkunjung keluarga, semua harus menjaga diri semua di rumah. Kemudian rutinitas sosial juga berkurang, rutinitas spiritual juga berkurang, yang harus dibatasi, yang sudah lama kita, tiga bulan sudah kita jalanin. Nah, itu hal yang stres sekali ketika kita menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Itu awal-awal gitu ya. Nah, tapi kemudian kewalahan juga banyak, karena itu masa sekolah, di April awal itu kan masih anak-anak sekolah, di Maret juga itu anak-anak sekolah, orang tua kadang banyak. Nah, kemarin itu kita banyak sekali mendapat keluhan, banyak sekali kita mungkin dapat broadcast yang macam-macam, atau hal-hal apa, orang tua yang merasa kewalahan, atau anak-anak yang sudah sangat melindukan, anak-anak yang sangat kesalahan orang. Nah, banyak sekali kalau kita baca dari broadcast gitu, ternyata itu dampak dari pandemi yang kita hadapi ini. Kemudian, kalau kita bicara pendidikan, proses pendidikan yang dilakukan di rumah, karena kondisi pandemi, itu ternyata juga memberikan dampak yang banyak. Nah, misalnya masalah jaringan, dalam proses belajar. Tidak semua, di Ponte Anak saja mungkin ada berapa yang, Ponte Anak mungkin masih bisa, tapi kalau kita ke daerah-daerah tertentu, itu tidak semua sinyal bisa. Nah, bagaimana proses-proses pendidikan ini, yang dilakukan di rumah, yang dia sangat sulit dengan jaringan. Nah, ini akan pengaruh juga dalam proses belajar. Kemudian, anak-anak yang merasa bosan. Apalagi misalnya, tipe anak itu tipe anak yang kinestetik, atau anak yang suka lebih banyak pada sosialnya. Nah, itu hal yang menjadikan bosan, rasa tidak nyaman. Kalau juga di rumah, tidak menyiapkan dengan baik masa pandemi itu, sehingga stress itu tidak akan berlanjut dengan baik. Nah, kemudian, anak-anak merasa kehilangan suasana belajar. Karena mau tidak mau, hampir sudah tiga bulan, sampai akhir perpisahan anak-anak kelas 6, kelas 9, kelas 12, atau sebagainya yang kuliah itu juga, mereka sampai sekarang masih di rumah. Nah, itu, suasana itu kalau tidak disetting dengan baik, maka akan menjadikan proses yang tidak menyenangkan, atau proses yang kebingungan bagi orang tua untuk mencari alternatif kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana belajar di rumah selama pandemi? Kita yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu kita pastikan beraktivitas di rumah, dia menggunakan teknologi. Nah, artinya, bagi orang tua yang mungkin dia sudah punya jaringan wifi, atau misalnya mudah untuk beli kota itu bagi mereka tidak bermasalah ketika ada tugas jaringan dari sekolah. Tapi bagi orang tua yang mungkin untuk kehidupan sehari-hari, mereka juga butuh ekstra dalam bekerja, untuk menambah itu juga menjadi satu masalah yang besar ketika mereka harus sekolah jaringan. Kemudian proses pendidikan yang dilakukan online dan media sosial itu juga itulah yang dijadikan satu cara alternatif ketika anak di rumah, artinya tetap bisa mendapatkan ilmu dan tetap mendapatkan haknya, sehingga guru-guru bisa memberikan transfer ilmu pada proses pendidikan dengan online. Salah satunya adalah dengan media sosial, mungkin bisa dikw.a. grup, juga bisa dari kalau yang kuliah mungkin dia pakai Zoom, pakai Google Meet, atau pakai macam-macam bisa dilakukan. Atau streaming YouTube, dikirim dan itu banyak. Nah, anak generasi IJT ini sangat tidak kesulitan karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, kemudian salah satu tantangan dalam hak anak di masa pandemi ini bagaimana anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang bukalitas. Nah, ini yang penting. Jadi, walaupun anak di rumah, dia tetap dapat punya haknya, tidak ketinggalan pelajarannya, tapi kadang, tadi orang tua yang kadang mengeluh atau sekolah yang bingung cara menyampaikan kalau memang tidak ada sinyal yang pernah dan sebagainya. Nah, apa yang harus dipucapkan pertama adalah kita penuhi dulu kebutuhan sosial bagi anak. Ketika anak diterima di rumah dengan baik, ada perhatian orang ekstra dari orang tua, ada dorongan belajar yang baik dari orang tua, ada kasih sayang, kepedulian, kenyamanan, keamanan anak selama belajar, mereka senang. Nah, itu sebenarnya kebutuhan sosial emosional dulu yang dibuat orang tua nyaman, sehingga anak mudah. Karena apa? Yang kita pahami, kalau anak akan melakukan hal yang baik ketika dia punya mood yang nyaman. Jadi, punya rasa yang nyaman, enak, gitu ya. Secapek apapun, tapi kalau dia senang, dia akan melakukan sesuatu itu dengan baik. Nah, di sini ada cara sebelum untuk memberikan suasana menyenangkan dalam belajar, kita harus jalanin dulu namanya komunikasi yang baik dengan anak. Yang pertama bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa gunakan gunakan bahasa santun dan baik buat anak-anak kita. Jadi, memang komunikasi efektif itu bagaimana kita bisa lebih nyaman berbicara, walaupun kepada anak, tapi dengan bahasa dia. Kemudian, hindari konflik dan cobalah sekali untuk menerima dunia mereka. Jadi, kalau kita mungkin tidak pernah memahami bagaimana dia di sekolah, gaya dan sebagainya. Tapi, ketika di rumah, kita coba mengikuti menyelami apa yang mereka lakukan selama ini. Mungkin yang tidak pernah mendampingi anak jarang sekali. Nah, ini kesempatan bagaimana bisa memberikan, tapi menghindari konflik tadi. Kemudian, yang ketiga, jangan suka membandingkan. Nah, misalnya di rumah, abangnya belajar seperti apa atau adanya seperti apa, kita bandingkan. Nah, itu akan merusak bagaimana susana belajar yang menyenangkan. Kemudian, juga lepaskanlah masa lalu dan tutuplah ekspresi dalam mereka untuk bicara lebih nyaman. menghargai pendapat mereka dan sabar dalam melakukan dan melihat waktunya terpat. Jadi, kadang membuat anak-anak belajar menyenangkan itu, itu perlu juga bagaimana orang tua bisa memastikan tidak terlalu banyak intervensi terhadap anak, tapi bagaimana anak itu bisa melakukannya dengan baik. Nah, kemudian dalam memberikan pendidikan pada anak dalam rumah, yang paling penting adalah ketangguhan kita dalam menyesuaikan kondisi. Artinya, mau tidak mau orang tua dituntut sebagai guru di rumah. Mau tidak mau orang tua mendesain lingkungan rumahnya untuk belajar yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini hal yang memang perlu kopik dan efektivitas terhadap pendidikan yang harus ada dilakukan di rumah. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah kopik terhadap pengelolaan emosi. Jadi, kalau kita lihat bagaimana tuntutan misalnya ada PR, ada apa, bagaimana kita bisa menikmati itu, bisa mendampingi anak dengan hal yang menyenangkan. Kemudian ada adaptasi. Mengubah perilaku yang menyesuaikan dengan kondisi tekanan tadi. Saking banyaknya mungkin tugas-tugas anak yang harus dipostik orang tuanya, dikirim ke gurunya. Nah, itu bagaimana kita beradaptasi, menyesuaikan diri, bisa melakukan itu dengan baik, sehingga anak juga tidak ketinggalan. Nah, dalam proses belajar, dalam mendidik anak di rumah itu perlu kerjasama. Jadi, kalau kita nggak kerjasama yang baik, buat jadwal, misalnya buatlah jadwal, misalnya hari kemarin gitu ya, hari ini Senen kita mulai mau belajar jam berapa, mau mulai tugas berapa, biasanya kan dari guru sudah ada jadwalnya, ngumpulin tugasnya, habis itu kemudian online atau sebagainya, atau misalnya kemarin juga ada disuruh nonton TVRI. Nah, itu sudah dijadwalkan kerjasama yang baik, satu rumah itu juga bisa saling mendukung. Jadi, selama pandemi itu sebenarnya proses pendidikan masih bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian, ada beberapa panduan ketika kita belajar di rumah. Nah, ini namanya ilmu ergonomi. Jadi, bagaimana kita bisa memaksimalkan anak-anak belajar, kita juga dalam proses belajar atau juga mungkin bekerja, tapi merasa berharga, merasa menyenangkan, sehingga proses-proses itu tidak melelahkan, dan anak menjadi tetap bahagia, walaupun dia harus di rumah dan tidak bisa beraktivitas di luar. Ada tiga hal. Yang pertama, ketika anak melakukan proses belajar dengan daring, artinya mereka mau nggak mau menggunakan laptop, atau mungkin jaringan dari HP atau komputer, ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kursi yang tidak ergonomis untuk belajar anak itu tidak perlu. Artinya, jangan sampai anak duduk atau tidak nyaman di tempat hal yang dia belajar. Kenapa? Kalau kita juga mau melihat gaya belajar anak, anak itu kan punya banyak. Ada mungkin anak yang kinestetik, atau ada anak yang visual, atau ada anak yang hanya auditori. Nah, itu juga kita perlu desain. Kalau memang anak kinestetik, dia nggak mungkin perlu ada kursi atau apa, tapi bagaimana anak visual, ya mereka mungkin butuh satu media yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian, posisi dalam melakukan kegiatan. Kalau ada yang salah, kadang ketika kita memaksakan mereka untuk berlama-lama, atau misalnya duduk waktu indah lama, itu juga perlu dipertimbangkan. Di sini juga ada bagaimana tips-tipsnya ketika anak harus misalnya selama berapa jam, dia harus beristar 15 menit, atau hal-hal tertentu itu juga perlu diinformasikan kepada anak. Kenyamanan lingkungan selama di rumah itu juga penting. Bagaimana produktivitas belajar di rumah itu dipengaruhi juga dengan pencahayaan, kemudian kebisingan, kemudian kenyamanan, posisi belajar, itu semua pengaruh. Jadi kalau anak juga belajar dengan pencahayaan yang kurang, atau ada banyak sekali, yang mungkin misalnya dengarkan radio, atau ada dengarkan televisi, anak belajar, nah itu juga hal yang tidak menyenangkan dalam proses belajar di rumah. Kemudian kita harus gunakan ruangan yang berganti-ganti itu juga membuat mood menyenangkan. Mungkin hari ini mereka belajar di rumah tamu, besok mereka belajar di kamar, mungkin besok mereka belajar di mana. Jadi itu hal yang juga menyenangkan dalam proses untuk anak dapatkan pembelajaran. Kemudian desain ruang, itu juga sesuaikan dengan anak. Mungkin ada yang sambil duduk, tapi mungkin ada bantal kesayangannya, dia bisa bersandar, atau mungkin juga kursi, atau mulai sehan. Nah itu sebenarnya kita mendesain dengan sesuai kebutuhan yang anak inginkan selama ini. Kemudian yang paling penting adalah siapkan asupan dalam proses mendukung belajarnya. Karena apa? Dalam kondisi sekarang, mau tidak mau, imun anak itu juga harus kuat. Jadi mereka juga tetap, fisik itu perlu, dan psikologis, bagaimana mereka senang, bahagia. Itu yang penting sebenarnya. Bagaimana mereka senang, bahagia, merasa tidak tertekam, merasa bukan anak yang tidak punya aktivitas di luar, tapi bagaimana mereka menikmati proses di rumah. Karena memang ketika mereka keluar, itu akan menjadikan kekhawatiran, atau ketidaknyamanan buat mereka dalam beraktivitas. Kemudian, ini tips-tipsnya, kunci sukses belajar di rumah. Yang pertama harus dinamis. Bagaimana kondisikan posisi belajar anak yang menyenangkan. Jadi seperti tubuhnya, dia mau bersandar, atau dia mau budi seperti apa. Kemudian ada jam istirahat. Kemudian juga, buatlah waktu, dan tentukan ruang mana yang mau dipakai. Kemudian siapkan buku-buku sesuai, dan keperluan tidak perlu banyak-banyak. Tapi misalnya mereka satu jam ini mau belajar tentang apa, tentang tematik apa, atau tentang IPA, atau belajar apa. Siapkan hanya buku-buku tersebut. Nah, kemudian selalu siapa anak, selalu buat anak bahagia, buat tersenyum, dan terakhir bagaimana kita mensyukuri kondisi ini, karena bukan hanya kita saja yang mengalami ini seluruh dunia. Dan proses pendidikan ini kan tidak hanya kita yang alami semua, juga mengalami proses pendidikan yang harus belajar di rumah. Orang-orang bekerja juga harus bekerja di rumah. Nah, itu sesuatu yang perlu kita nikmati, dijalani, dan tidak menjadikan kita terlalu ketakutan yang berlebihan. Jadi itu dulu presentasi saya, nanti bisa kita dialog bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri atas penjelasannya. Jadi, untuk sesi kedua ini, saya persilahkan buat para penanyaan ada yang ingin ditanyakan. Nanti, tim panitia akan merangkum beberapa pertanyaan untuk dibacakan kepada materi. Silahkan. silahkan menanyakan pertanyaan di kolom chat ya. terima kasih. Boleh langsung. Oke. Untuk yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Di situ ada fitur raise your hand. Nanti dipilih oleh panitia. kalau mau bertanya langsung juga enggak apa-apa, boleh. Silahkan. Eliza, mungkin bisa Ibu jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaannya sudah ada di chat. Ibu akan bacakan dulu. pertama ini ada dari dari Ratna Padang, Ibu. Iya. Oke. Oke. Ini pertanyaannya. Saya yang bacakan atau Ibu sendiri, Ibu? Saya saja. Boleh. Boleh. Bacakan, boleh. Dari Ratna Padang ini, Ibu. Bagaimana cara mendidik anak di masa pandemi apabila orang tuanya introvert? Oke. Ya. Kalau kita bicara introvert, extrovert, itu sebenarnya keperbadian ya. Artinya bagaimana orang itu punya tipikal keperbadian. Jadi bukan berarti salah atau baik orang extrovert, tidak. Malah kalau orang introvert itu kan dia lebih pada tidak bertemu orang langsung atau misalnya dia lebih pada bagaimana dia berinteraksi di rumah. orang tua yang introvert artinya dia punya akses lebih nyaman tanpa ada orang lain. Dia bisa memberikan pendidikan dengan anaknya saja. Nah, kalau orang yang dia sangat takut, nah, karena gini, tipe orang introvert itu kan dia sangat membatasi atau dia bisa lebih menjaga untuk tidak berbanyak bergaul dengan orang lain. Nah, artinya kalau tipikal introvert itu tidak ada masalah sebenarnya dalam proses pendidikan. Karena apa? Anaknya ada berada di rumah. Nah, tiga bagaimana orang tuanya itu bisa menempatkan diri, bisa memposisikan bahwa dengan menyiapkan anak, walaupun misalnya orang tuanya sangat tidak bisa berkomunikasi yang lebih banyak bahasa-bahasinya. Tapi bagaimana anak tadi disiapkan, dimotivasi, didukung untuk mereka bisa belajar dengan maksimal. Ini ada juga pertanyaan nih ya, bagaimana pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau gangguan mental ketika COVID? Nah, tergantung dulu. Kalau kita bicara kebutuhan khusus, kebutuhan khususnya apa dulu? Karena kebutuhan itu banyak. Ada kebutuhan apakah dia autisme, atau ADHD, atau dia grahita A, B, C, atau apa. Nah, memang ketika anak kebutuhan khusus, ini perlu media yang khusus. Apalagi misalnya kalau gangguan mental, maksudnya, kalau bukan gangguan mental ya, artinya gangguan perkembangan. Kalau gangguan mental itu beda lagi. Jadi, kalau kita bicara anak autis, anak yang spesial, anak yang memang grahita, itu memang sekolah bisa memberikan model-model yang orang tua juga bisa memberikan di rumah. Karena anak-anak spesial ini kan mereka dalam proses pendidikan di sekolah pun atau di sekolah khususnya itu perlu media sosial, media yang spesial sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau anak-anak grahita atau anak yang dia perlu media alat bantu atau misalnya yang yang buta, dia perlu belajar yang pakai buku Braila dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita memahami kalau COVID-19 ini sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Artinya, kalau di rumah tidak mempunyai fasilitas untuk kebutuhan anak usus, ya proses pelajar itu juga sulit akan diberikan. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Ya, Lisa. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ini. Assalamualaikum terkait yang tadi Ibu bilang tentang penyamanan ruang untuk belajar anak. Seumpam, untuk ruang untuk kegiatan belajar itu biasa saja seperti ada meja kayu dan duduk seperti biasa. Kadang saya yang melihat itu anak suka malah lebih ingin bermain dan tidak concern dalam belajarnya. Bagaimana anak supaya lebih fokus belajar dan adakah motivasi belajar selain desain ruangannya, Bu? Terima kasih. Ya, desain itu memang salah satu buat anak betah. Jadi, artinya desainnya menyenangkan. Kemudian buat anak fokus itu ketika belajar di situ banyak indari hal-hal yang menarik perhatian mereka. Misalnya suara-suara atau alat-alat lain yang itu mengacaukan, membiasakan perhatian. Nah, itu yang perlu. Jadi, kalau hanya dia butuh yang minimalis saja. Hanya ada kursi, meja, kemudian ada bukunya atau ada apa yang menyenangkan di situ, itu sudah cukup-cukup. Jadi, anak kita pasti, mungkin ada anak yang dia mau belajar sambil bawa guling busunya atau bawa bantal yang kesukaannya atau bonekanya. Nah, itu hal yang biarkan dia tetap merasa nyaman. Kalau selanjutnya itu mau digunakan dalam proses belajar. Yang penting tadi anak suka, anak senang, anak bahagia. Kita dalam proses pandemi ini kan pasti kembali ke rumah masing-masing. Rumah itu kan bukan berarti dengan rumah yang mewah lah bisa memberikan pendidikan anak yang menyenangkan. Tidak mesti. Jadi, rumah yang sederhana, rumah yang menyenangkan, tapi anak bisa mengeksplorasi dirinya, bisa nyaman untuk belajar, bisa senang, bisa mengeluarkan semua kebahagiaannya. Itulah yang rumah yang menyenangkan buat anak-anak. Oke, pertanyaan dari Yasir Naim tadi sudah dijawab oleh pemateri. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ibu, ada pertanyaan? Mohon kepada peserta untuk mengambilkan suara peragian. Mohon kepada para peserta untuk mengambilkan suaranya. Sudah? Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada pemateri, Ibu, apa saja upaya Elisa, kemud. Elisa, kemud. Oke, silakan Elisa. Oke, ini ada pertanyaan, Bu. Selanjutnya. Dari siapa ini? Dari Sukma Arsi Aditya. Ini apa saja upaya untuk menyamakan persepsi antara sekolah dan wali murid terkait pembelajaran daring? Karena beberapa wali murid masih ada yang terkesan apatis, bahkan lebih kepada sikap pesimis. Untuk adaptasi pembelajaran daring dikarenakan beberapa faktor seperti belum melek digital atau gapek ya, Bu, ya? Nah, ini gimana sih, Bu? Ini lebih kesaran untuk orang tuanya, ya, Bu, ya? Untuk mengikuti pembelajaran online. Iya. Nah, itu memang tugas kewajibannya orang tua untuk belajar. Memang. Sebenarnya belajar itu jadi orang tua itu tidak pernah ada batasnya. Mau ga mau, yang saya sendiri juga dulunya ga tau apa itu Zoom, ga tau itu apa, banyak saling ga pahamnya, paling tau cuma bisa WA, tapi dengan kondisi anak harus daring di rumah, harus ujian, karena saya punya anak yang kelas 6 sama kelas 9 SMP, itu mau ga mau kita harus lihai juga. Nah, artinya siapa yang saya lakukan? Ya, saya punya kolega, punya teman-teman yang bisa kita hubungi, gitu kan, dan ya memang kita perlu perjuangan tadi, bagaimana kita harus punya kota, gitu ya, harus bisa punya jarinya muda, dan kita yang lebih aktif untuk bertanya kepada wali kelasnya anak-anak, misalnya mereka harus tahu apa ini, mereka harus apa, karena kondisi kita tidak memungkinkan, tapi kondisi pandemik itu perlu kita harus lebih strong, gitu ya, karena dengan kita mengeluh, dengan kita masih stress, itu akan menjadikan tidak nyamanan, tapi bagaimana tadi, kuncinya sebenarnya dalam kondisi pandemik ini bagaimana tetap kita bahagia, tenyum, menikmati, kemudian apapun yang kita lakukan itu pasti bisa dijalani, ya kalau awal-awal juga, saya juga awal-awal stress juga ya, kekhawatiran gitu ya, kemarin kegiatan apa sebagainya, kita harus, itu, ketika kita menikmati itu, kita belajar menyiapkan diri, kita juga belajar bagaimana nih anak-anak kita mau daring, mau kita belajar, kita harus menyiapkan apa, itu perlu diproses, dan itulah yang harus kita lakukan, demi mendukung proses anak, karena kan ada PR yang harus dikumpulkan, PR yang harus dikerjakan, PR yang harus distore, nah itu yang paling penting yang kita harus lakukan, nah ini ada ya Elisa, dari siapa ini, Tiara ya, iya Bu, jawab dulu ya, Tiara menanya, bagaimana komunikasi, jika si anak terlanjir membangkang, dan tidak memendengar orang lain, atau orang tuanya, dia sekomukul adiknya, nah tergantung nih, usianya berapa dulu nih, nah sebenarnya anak itu, kalau kita mendidik anak, kalau kita sudah dapat hatinya, itu beda, artinya, ibu boleh bisa, boleh baca tentang, bagaimana hypnoparenting, nah hypnoparenting itu, bisa dilakukan ketika anak, misalnya, sudah terlalu tidur, atau yang paling efektif, sebenarnya adalah dongeng sebelum tidur, jadi anak-anak sebelum tidur, itu kita ajak komunikasi, kita ajak, mungkin kita yang memulai, kita ceritakan masa kecil kita, tapi yang menyenangkan, kita ngapain saja, habis itu, mungkin ada hikmah yang bisa kita masukkan, misalnya anaknya suka bahkan, cerita tentang, kita ngambil, karena anak-anak ini adalah masa fantasi, masa dongeng, jadi anak-anak itu perlu cerita, cerita yang kita pakai adalah, pakai binatang-binatang, jadi menceritakan tentang si kancil, yang kancil sukanya misalnya ini, atau binatang-binatang apa yang dia suka, kita ambilkan hikmah di situ, bagaimana anak yang, mungkin dia tidak mendengarkan kata temannya, akhirnya dia tidak punya teman, nah itu hal-hal, yang orang tua mau gak mau, harus bisa dongeng sebelum tidur, nah karena dongeng seperti itu, itu menjadikan suatu komunikasi, yang menyenangkan buat anak, karena itu akan masuk juga ke dalam alam bawah sadarnya, dan itu akan menjadikan hal-hal apa, nanti setelah dia terolak, bagaimana kita membersihkan ke telinganya, kita doakan dia, kita kecup keningnya, itu menjadi satu terapi buat anak, menjadikan anak bisa menjadi lebih baik, jadi, dan yang kedua, yang terakhir adalah, bagaimana komunikasi itu dari hati ke hati, jadi, membuat anak tidak membangkang, itu banyak sebenarnya caranya, ada juga, bagaimana kita selama ini, sering gak memberikan attachment, apa, berikan pelukan, ciuman, pujian, itu sejauh mana kita sudah berikan pada anak, nah, kalau itu juga sudah dapat, itu kita mulai mengambil hati mereka, gitu, jadi, sangat menyenangkan, biasanya anak-anak yang usia setiga tahun, gitu ya, atau apa itu sebenarnya, ketika dia punya adik, memukul adik, itu sebenarnya dia butuh perhatian, nah, libatkanlah dia, di dalam proses mengasuh adiknya, misalnya, kalau ngambil baju, minta tolong abang, tolong ambilin punya dedeknya, nah, hal-hal seperti itu, sebenarnya membuat dia merasa senang, oh, dia dihargai, itu komunikasi yang memang kita perlu, melatih diri juga, untuk bahwa, semua anak harus punya porsinya, gitu, jadi, itu yang paling penting, jadi, sebenarnya gak ada anak yang, bangkang, tapi mungkin anak tidak tahu, dia harus bersikap seperti apa, apalagi kalau anak-anak kecil, nah, anak kecil itu sebenarnya apa, yang dilakukannya, dia meniru, meniru lingkungannya, nah, kalau lingkungannya juga bisa memberikan, mengarahkan dengan baik, itu bisa kita, ajarkan dia, apa yang perilaku, yang kita inginkan terhadap anak, gitu, oke, ada lagi, ini dari Yeni Suryani, di Cimahi Selatan, bagaimana cara mengatasi anak, yang sangat pendiam, sangat malu berlebihan terhadap teman, atau pengajar, tetapi jika dia dilihat, itu mampu, dan bagaimana cara mengatasinya, agar seperti teman-teman lainnya, terima kasih. yang pertama adalah, bagaimana kita memunculkan rasa pede dia, percaya diri dia, percaya diri itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil, dengan pujian, dengan pujian fisik, misalnya, aduh, anak cantik, anak pinter, itu hal yang paling simpel, dan paling mudah kita lakukan, tapi mungkin jarang kita lakukan, sehingga tadi anak tidak merasa, dia dihargai, tidak merasa dia, atau yang kita sering salah, itu kadang kita tidak mau, tidak mau, kadang menyepelekan anak, padahal setiap anak itu punya kelebihan, mulailah dari hal-hal tersebut itu, untuk membuat anak itu, punya merasa keyakinannya kuat, merasa percaya dirinya kuat, sehingga tadi pelan-pelan, dia mulai diikutkan apa, atau pelan-pelan, kita selalu support dia, jadi usahakan dalam setiap hari itu, selalu memberi pujian, senyuman, reward itu tidak mesti barang, tapi dengan pelukan, kita bilang dia anak hebat, itu juga hal yang sangat menyenangkan, yang menjadikan anak-anak itu, juga merasa bangga, dan akhirnya nanti mereka akan punya percaya diri, dan akhirnya dia juga bisa, berang ditampil dengan, di lingkungannya. Nah ini Bu, ada selanjutnya, dari Sri Badun Purnama Sari ya, dari kota Probolinggo, bagaimana cara menghadapi, emosi anak yang tinggi, ketika diminta tolong memanage waktunya, ketika bermain game online. Nah Bu, kadang ini kan juga, berkaitan dengan orang tua secara langsung ya, bagaimana emosi orang tua, dalam menghadapi anak, ini juga bisa sekalian Ibu jelaskan, bagaimana peran emosi orang tua. Ya, memang biasanya, orang, kondisi emosi anak itu, akan terklik dengan orang tua. Jadi kalau orang tuanya stabil, orang tuanya nyaman, orang tuanya, bisa mengontrol emosi anak, juga seperti itu. Nah, memang gadget ini, satu masalah yang paling besar, tidak hanya di usia, balita gitu ya, usia SD, SMP, maupun SMA, itu yang menjadi kontrol. Nah, apa yang dilakukan ya, kedisiplinan, kesepakatan, berapa lama dia boleh main, apa saja yang boleh dimainkan, dia harus selesaikan apa dulu, baru dia dapatkan apa, itu yang harus penting. Jadi, kita dalam rumah itu, harus punya kesepakatan bersama, artinya, orang tuanya, bapak ibunya, punya aturan main, saling mendukung, bukan saling menyalahkan, dan anak juga harus patuh. Nah, bukan mendidik anak itu, dengan kasar, tapi tegas. Tegas itu arti, kalau ya, ya tidak, tidak, dan kita punya aturan main. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi, kita bisa berikan contoh buat mereka, bagaimana tadi, masalah gadget itu bisa disiplin, sehingga, dia boleh main seperti apa, berapa lama, abis itu dia ngapain apa saja dulu, selesaikan apa saja dulu, baru mereka, itu misalnya, kalau dia pengalaman anak saya, ketika dia pagi harus, misalnya, dia harus per PR, atau dia harus per bikin apa, harus dia melihat apa, dia baca apa, setelah itu, baru dia boleh main HP berapa lama. Nah, itu, salah satu kesepakatan, dan itu menjadi rutinitas selama, pandemi COVID kemarin. gitu. Silahkan, ada lagi. Ini ada pertanyaan, Bu, tadi, dari Live IG, karena susah bergabung di Zoom, ya, Bu, ya. Ya. Jadi, dia bertanya, bagaimana sih, tips yang tepat untuk mendidik anak berkebutuhan khusus, di masa pandemi ini? Karena orang tuanya, tidak punya buka, Bagaimana metode yang tepat, untuk pengajarnya, apakah cukup dengan bermain, atau games online, atau juga belajar online, gitu. Ya. Tadi, tergantung, anak kebutuhan khusus, siapa dulu, gitu ya. Memang, tapi memang, kalau untuk anak kebutuhan khusus, itu kita harus tahu dulu karakternya, bagaimana memperlakukan dia. Karena beda anak yang spesial, apa, misalnya, ganggu belajar, atau anak yang autisme, atau apa itu, pendekatannya kan pasti berbeda-beda. Sehingga, orang tuanya harus punya dulu, banyak informasi tentang, bagaimana memberikan layanan, terhadap anak spesial itu. Gitu. Jadi, baru bisa dia, nanti menggunakan. Bisa tadi, apalagi kalau kita lihat, kalau kita tahu generasi alpha, misalnya dia, 2010-an berapa, itu atau misalnya itu kan mereka lebih pada generasi teknologi, mereka lebih suka melihat, menggunakan media itu. Misalnya, dari komputer, atau misalnya dari HP, dan sebagainya. Tapi usahakan, kalau kita masih punya balita, anak yang misalnya 2 tahun ke bawah, usahakan tidak pernah, apa, diminimalisir untuk mereka berada, berinteraksi dengan gadget atau HP. Lebih baik mereka berinteraksi dengan motorik-motorik. Permanaan motorik-motorik yang bisa mengembangkan pada kemampuannya. Oke. Ibu masih ingin menerima pertanyaan, Bu? Ini kayaknya masih banyak yang belum dijawab yang di sini ya. Iya, Bu. Oh, ada yang minta konsultasi nomor WA ya. Nanti silahkan hubungi panitia, boleh. Nah, ini ada ini. Oke. Oh ya, ada ini anak, memotivasi anak 6 tahun untuk bersemangat dan belajar, terutama belajar membaca dan menulis. Oke, ya. Kalau kita bicara belajar membaca dan menulis, itu memang bukan kita ajarin les dan sebagainya. Tidak, itu juga tidak bagus. Kenapa? 6 tahun, usia anak, milen-milen di otaknya itu kan baru sempurna. Tapi pengenalan huruf, angka itu udah boleh. Sejak mereka misalnya, malah ada yang kalau ada metodenya, metasori dan sebagainya, itu kan bagaimana anak itu diajarkan sejak dari bayi. Misalnya dia dikasih gambar angka, tapi hanya warna-warna, tapi berbentuk angka 9. Atau ada bermain dengan plaskat, dan sebagainya banyak sekali. Atau misalnya di dinding-dinding dia kasih huruf, angka, dan sebagainya. Itu sebenarnya mengajarkan konsep angka. Karena apa? Mengajarkan membaca, berhitung itu sebenarnya sangat mudah. Ketika anak sudah matang usianya, dan ada tekniknya. Jadi kita tidak perlu kita ajarin ketika dia umur 3 tahun mengajar baca, tapi nanti ada waktunya. Tapi bagaimana anak sudah tersemurus dulu. Sering melihat angka-angka huruf, dia tahu, dia bukan menghafal, tapi tahu konsepnya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita mengajarkan anak mengenal hal-hal tersebut, dan dia bisa tahu. Nah, itu tadi yang usia 6 tahun. Itu ada lagi kemudian. Dari Dian Ratna Ningsi, Bu. Oke, balik bacakan. Bagaimana ya, Bu, mengatasi anak yang hanya hiperaktif di rumah, tetap di sekolah justru sebaliknya, minder? Oh, gitu. Hiperaktif itu satu diagnosa yang tidak bisa kita tegakkan, mungkin tidak tahu. Karena hiperaktif, sebenarnya dimanapun dia berada, dia pasti hiper. Atau bisa jadi anak kita menang kandang. Nah, beda loh anak hiper dengan anak yang menang kandang. Anak hiperaktif itu, dia punya kategori. Jadi, kalau hiperaktifitas, itu sudah bahayanya. Dia perlu terapi, dia perlu diet makanan. Tapi kalau anak kita aktifnya di rumah saja, tapi menjadi diam di sekolah, ada something wrong yang salah buat mereka. Artinya, oh dia, ada apa nih kok jadi pemalu di luar, kok di rumah dia menjadi orang yang misalnya mau menguasai, mau menang sendiri. Nah, itu mungkin ada yang salah dalam pola asuh kita selama ini. Tapi bagaimana kita anak mengajarkan. Tapi kalau hiper tidak begitu. Kalau hiper mau di manapun saja, dia menjadi orang anak yang sangat tidak terkontrol. Nah, misalnya, salah satu ciri anak hiperaktif itu, dia tidak bisa duduk dengan tenang. Kalau dia sekolah, dia selalu hilang barangnya, tidak bisa konsentrasi. Nah, itu perlu dicek dulu kepada psikolog, apakah anak kita hiper atau hanya berlebihan aktivitasnya atau tadi dia merasa beraninya di rumah tapi di luar tidak. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Ismung Asri, yaitu, bagaimana cara menghadapi era new normal ketika anak harus sekolah? Jadi, ini lebih ke arah pengajar dan orang tua, Bu. Iya, Se. Ini kemarin saya sempat bareng sama ketua IDI juga, sama ada salah satu bupati, bagaimana kita mempersiapkan new normal dalam dunia pendidikan. Nah, banyak hal saya juga belajar dari ketua IDI itu. Ternyata, kalau untuk sekolah, pasti sekolah sudah punya protokol kesehatannya. Bagaimana anak harus cuci tangan sebelumnya, bagaimana anak harus berjarak, dan sebagainya. Yang di rumah harus kita lakukan, bagaimana kita mempersiapkan anak. Bukal makanan sendiri, kemudian maskernya apa. Nah, masker itu juga penting. Jadi, masker sukaan anak-anak kita itu apa? Apakah dia punya karakteristik kartun apa? Jangan sampai di sekolah nanti mereka tuker-tukeran masker. Nah, itu juga bahaya. Nah, itu satu hal yang menarik juga, ternyata, untuk diterapkan orang tua harus siapkanlah, preparelah apa-apa segalanya, tetap mengajarkan anak. Bahwa new normal itu bukan berarti kita kembali kepada normal yang sebelumnya, tetapi bagaimana new normal ini, kita tetap menerapkan kondisi yang sudah pernah kita alami ini, artinya tetap anak-anak diajarkan untuk cuci tangan, selalu bersih, selalu menggunakan protokol yang sudah diaturkan, dan selalu menjaga jarak. Nah, itu yang harus kita persiapkan pada anak. Bahwa anak bukan hanya sebebas-bebasnya, karena kita masih belum paham, masih belum tahu sampai kapan kondisi ini, karena tetap pemerintah masih, dan kita tetap harus mendengarkan instruksi dari pemerintah maupun dari aturan-aturan sekolah. Jadi, di rumah, prepare seperti itulah yang perlu disiapkan, bagaimana anak tetap, jangan sampai dia misalnya bertukaran masker, saking sukanya karakter gambar yang ada di masker, atau misalnya dia lupa dengan cuci tangan setiap dia mau melakukan aktivitas. Nah, itu hal-hal yang perlu kita menjadikan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu biasanya memang harus dicontohkan dulu dari orang tua, bagaimana orang tua setiap datang, dia harus membersihkan tangannya dulu, kemudian dia harus mengganti pakaiannya. Mungkin tidak se-extreme awal-awal kita, ketika kita mungkin di pasar, kita harus ganti sebagiannya. Tapi sekarang mungkin bagaimana tetap perilaku-perlaku itu, perilaku sehat, perilaku yang sudah kita jalani, selalu bahagia, selalu sehat, selalu kuat, limon, dan sebagainya itu tetap dilakukan. Oke. Ada pertanyaan lain? Buat para peserta yang ingin bertanya, disilakan bertanya di kolom chat. Ini, Bu, ada pertanyaan Facebook. Dari Facebook Live. Buat para peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Dari Paca Amin Pamula. Iya, silakan. Mohon pencerahannya, Bu. Anak saya umur 10 tahun, tetapi agak susah membangun interaksi dengan teman sebayanya. Apa yang harus dilakukan? Oke. Untuk anak 10 tahun. Nah, sejauh mana interaksinya? Apakah dia tidak bisa berteman? Atau dia lebih sedang sendiri? Jadi gini, ada anak yang memang dia terlambat bicara atau komunikasi, sehingga itu menghambat interaksi dengan teman. Atau ada juga anak yang memang sosialisasinya rendah. Nah, harus dipahami itu dulu. Apakah selama ini dia selalu sendiri di rumah, sehingga dia tidak terbiasa berinteraksi dengan teman sebayanya. Artinya, itu harus kita lihat juga. Kemudian, apakah anak kita ini tipenya, tipa introvert. Jadi, lebih senang dia sendiri. Dia tidak mau bergabung aktivitas dengan orang banyak. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri mereka. Tadi, kita sering ajak dia misalnya ke rumah keluarga, kasih kesempatan dia untuk berbicara sama teman sebayanya sepupunya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita ubah, untuk bagaimana dia bisa menjalin pertemanan. perlu kita ajarkan bagaimana anak itu dalam proses, misalnya, kan kadang timbul, hal-hal bullying, itu juga kadang terjadi sesama teman. itu hal-hal seperti itu juga perlu kita ceritakan. Artinya, perlu kita kuatkan pada anak kita bahwa, kapan dia bisa membela diri, membela diri bukan memukul, tapi bagaimana dia bisa melakukan hal yang benar dalam, dalam berinteraksi dengan temannya. Ibu, ada pertanyaan lagi dari live Facebook juga. Ini bagaimana cara membangun karakter anak, tanpa membebani mereka dengan ancaman dan janji. biasanya kan ada yang kasih record, itu berupa janji, itu bagaimana tanggapan ibu itu. Nah, memang, kalau kita, banyak harus belajar untuk merubah kata-kata yang positif. Bukan berarti kita nggak boleh bisa bicara, jangan gitu ya, tapi, meminimalisir perkataan, jangan itu, jangan ini, jangan ini, tapi kita ubah dengan hal yang positif. Jadi, pengubahan kata, menggunakan bahasa yang positif itu yang tadi yang perlu kita pertanyakan. Jadi, misalnya kalau kita, eh, kamu nggak boleh main ke sana ya, tapi bukan itu, kita mau main ke sana, hati-hati anak. Jadi, kadang gini, anak-anak itu ketika ada larangan, itulah yang menjadikan dia penasaran. Ih, langsung dia coba. Atau, jadi sebenarnya, penggunaan bahasa itu pengalian bahasa yang perlu kita belajar. Jadi, kosa kata yang positif untuk anak, sehingga anak itu tidak terpantau untuk melakukan hal yang sangat tadi, yang dilarang itu. Bagaimana Bu, masih terima pertanyaan? Kalau tidak, silakan Melisa. Kalau ada lagi boleh. Tidak, Tidak, Tidak ya Bu ya. Oh, nih, Assalamualaikum Bun, bagaimana mengajar anak didik yang baru masuk TK di ajaran baru dengan daring atau online? Nah, memang, ini satu hal yang, tapi sebenarnya kita tidak usah khawatir. Yang pertama, kita harus melalui positive thinking. Nah, artinya, karena kita tahu kan, mereka ini adalah generasi yang, generasi alpha, yang menggunakan teknologi, gitu kan. Artinya, yang lahir 2010 itu kan, berarti, kalau di 2010, dia 10 tahun. Artinya, dia sudah anak-anak yang zaman alpha. Artinya, anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi. Banyak anak-anak kecil saja, dia sudah mengerti HP. Sudah bisa utak-ati, sudah bisa main game yang kita, mungkin juga yang sudah tua ini, nggak paham, gitu ya. Nah, sebenarnya jangan khawatir itu. Tapi, sebenarnya yang harus diberikan adalah, bagaimana orang tua, guru, itu mudah menggunakan media sosial, atau teknologi itu, jadi proses untuk pembelajaran. Hal yang menyenangkan. Nah, itu kadang yang, susahnya kan kitanya yang tua ini, yang kurang lihai dengan program-program yang bisa kita untuk mengajarkan, hal yang menyenangkan. Itu yang kadang perlu kita belajar lagi, gitu. Sehingga, tugas-tugas anak itu pun juga tugas-tugas yang memang berkaitan dengan IT. Karena anak-anak sekarang, jarang sekali kalau kita lihat, anak-anak yang tidak suka IT, itu jarang. Anak-anak lebih senang belajar dengan media, komputer, media online, itu yang lebih mereka senang. Daripada, mereka harus baca buku, dan sebagainya. Jadi memang harus pendesainan pendidikan sekarang itu harus menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita sekarang. Tapi memang tidak mungkin juga lepas dari buku yang ada, gitu ya. Nih, ada juga nih, bagaimana cara guru menghadapi orang tua terlalu pasrah sama pembelajaran anak di rumah? Nah, dalam pendidikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab guru saja. Harus ada sinegisitas dalam proses pembelajaran. Guru, orang tua, dan masyarakat. Itu penting. Nah, apa dilakukan? Awali ketika di sekolah, pertemuan pertama, kalau normal ya, artinya penyesuaian pertama, kalau saya sarankan, usahakan mau TK, SMP, SMA, atau apapun dia, ketika pertemuan pertama anak masuk, itu harus ada kumpul bertemu orang tua. Buat kesepakatan bersama, bahwa mendidik ini adalah tugas bersama kita. Bukan hanya tugas guru ketika di sekolah. Di rumah itu tugas besar adalah orang tua. Orang tua harus bisa mengontrol. Itu yang penting. Jadi orang tua itu enggak boleh mempasterahkan nilai dia berapa guru. Enggak boleh. Itu hal yang salah. Tapi bagaimana nilai itu? Karena ada tiga faktor yang mendukung. Artinya orang tua, menyebabkan fasilitas guru. Kemudian juga masyarakat yang juga men-support, juga memberikan kitrah yang baik. Nah, itu penting sekali. Jadi itu yang paling penting, bahwa kalau orang tuanya sudah pasrah, silakan dipanggil, diajak komunikasi, bahwa kepentingan kita dalam sekolah ini seperti apa. Itu diajak komunikasi secara personal. Dua orang wali kelasnya atau apa, silakan dipajar. Oke, silakan lagi ya, Lisa, kalau ada pertanyaan. Bentar ya, Bu. Bagaimana caranya untuk mengajar anak kelas satu di awal tahun pembelajaran di masa pandemi? Padahal kita belum mengetahui tentang karakter anak didiknya, Bu. Berarti lebih ke arah metode. Bagaimana sih metode yang tepat? Ya, memang itu PR besar juga pemerintah ya. Artinya memang belum tahu kita ini apakah. Kemarin tadi saya juga ada sebaca, ada yang bilang baru, ada yang masih 13, ada yang Juli akhir, ada yang 31 Agustus, masih belum matanya, kita perlu persiapan. Jadi sebenarnya kalau kita tahun ajaran baru yang normal, kita kan Juli. Nah, kalaupun tidak, bisa sekolah di sekolah, tapi bagaimana guru tadi harus bisa berinteraksi dulu. Berinteraksi dulu dengan orang tua atau calon muridnya. Muridnya, siswanya, siapa saja harus kenal dulu karakternya. Itu bisa menanyakan pada orang tua. Bisa tanya mungkin, buat questionnaire misalnya. Anak seperti apa, bisa kita baca. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa jadikan satu metode kita pembelajaran. Nah, pembelajarannya nanti memang untuk yang awal-awal ini sulit ya memang untuk bagaimana kita mengajarkan secara langsung. Karena memang yang kita lakukan lebih online. Kalau memang saya sendiri sebagai dosen itu lebih nyaman. Artinya gini, ketika saya punya anak midik yang sudah dewasa, itu beda sekali dengan susahnya guru-guru SD, mengajarkan anak-anak masih kecil. Kalau saya tinggal menikmati saja. Mereka sudah dewasa. Tapi bagi anak-anak TK, SD yang mungkin perlu dipeluk, perlu dirayu, perlu di apa, dengan kondisi daring begini, ya orang tuanya yang ajak kita kerjasama. Karena anaknya, kita tidak bisa melakukan sentuhan-sertuhan secara fisik dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Ibu, ini ada pertanyaan lain, Ibu. Bagaimana cara menerapkan positif disiplin dan metode pembelajaran seperti apa yang dapat diberikan kepada anak asperja autis? Oh iya. Autis syndrome di masa pandemi ini, Ibu. Ya, memang anak autis ada juga loh yang memang dia sangat terparik dengan IT. Dia mungkin secara verbal, dia tidak bisa komunikasi. Tapi dengan menggunakan teknologi, dia sangat canggih, sangat bisa gitu. Nah, memang itu perlu mengetahui. Jadi, metode pembelajarannya dengan daring, tapi kan memang kita harus tahu juga, ini autis ini apakah dia yang memang intelijensinya tinggi atau rata-rata saja, atau intelijensinya seperti apa. Nah, pembelajarannya disesuaikan juga dengan yang memang selama ini. Kalau dia di sekolah khusus, ini kan diberikan kepada anak asperja autis ya, di sekolah khusus kah, atau dia memang hanya terapi, itu sesuai tetap harus ada pembelajaran. Karena kan memang kita tidak bisa melakukan kontak langsung. Jadi, memang perlu mentransfer ilmu itu kepada orang tua, dan orang tua lah yang bisa memberikan prosesnya. Kecuali kalau tadi misalnya anak autisnya juga menggunakan media online juga gampang, sehingga kita bisa pelajaran. Tapi, coba mentransfer ilmu-nya ke orang tua, nanti orang tua yang bisa mengajak anak selama pandemi. Karena anak-anak mau tidak mau harus ada berada di rumah. Bagaimana caranya menampingi anak sebut tidak kecanduan gadget? Usia berapa anak boleh memiliki gadget? Nah, kalau kita bicara gadget, memang harus ada disipin waktu. Mau berapa lama main? Mau apa saja yang boleh? Dan usia berapa? Nah, kalau kita lihat banyaknya media atau informasi yang mempunyai, yang menciptakan gadget juga itu dia baru beli kasih anaknya usia umur 13 tahun. Artinya, anak baru boleh memiliki HP. Jadi, sendiri gitu ya. Tapi itu juga bisa kota kontrol. Jangan sampai kebabelasan malam juga begitu. Kapan HP itu sudah tidak hidup lagi? Itu perlu disiplin. Kalau enggak, nanti kita pusing kepala. Di luar sana itu banyak sekali teman-teman psikologi kita yang menginformasikan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan terapi untuk anak-anak yang sudah kecanduan gadget tanpa rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu yang sangat bahaya. Padahal sebenarnya, kuncinya itu adalah di orang tua. Sejauh mana orang tua bisa mendisipin dengan anak, sehingga anak tidak kecanduan dengan gadget. Yang mengkhawatirkan sekali adalah apa? Ah, enggak apa-apa anak, saya sama pakai gadget aja. Karena saya bisa beraktifitas. Waduh, itu hal yang salah. Boleh kalau kita pengen anak kita aman, tenang, tapi bukan gadget, carikan media belajar yang lain. Misalnya dia main magic sand, atau dia main yang lain, dia main puzzle, dia punya buku yang lain, dan itu kita masih bisa interaksi juga bersama. Nah, itu yang sebenarnya. Kalaupun gadget, berapa jam dia pakai? Kalaupun gadget, game apa yang dia boleh? Tetap harus disiplin. Karena kalau enggak begitu, nanti kita akan keluar lah. Oke, terima kasih, Bu Fitri, atau jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sumarna Klaten. Dan bagaimanakah model daring untuk anak paut? Mungkin bisa sekalian dijelaskan, Bu, bagaimana mengatasi anak-anak yang suka menjejet di masa umur 3 tahun, 4 tahun. Itu tau, Bu, ini berdampak kepada usia selanjutnya, Bu. Oh ya, ini juga ada ya. Bagaimana anak masuk TK gitu ya, ngajarkannya. Nah, memang kalau TK ini kan sebenarnya lebih banyak dia kurikulumnya pada pengembangan motorik gitu ya, sosial, kemudian bahasa. Karena tidak mungkin dilakukan di sekolah, maka itu harus ditransfer ke orang tuanya. Artinya apa? Kalau bahasa ya bagaimana orang tuanya lebih dari berinteraksi pada anak-anaknya. Kalau motorik tadi, boleh mentransfer misalnya gambar apa yang mau diselesaikan. Nanti orang tuanya yang bisa melihat, orang tuanya yang support. Nanti boleh hasil itu dikirim ke gurunya. Nah, hal-hal seperti itu. Karena kan anak-anak TK itu memang mereka lebih pendekatnya pada bagaimana motorik halusnya, motorik kasarnya. Karena tidak bisa dilakukan di sekolah, ya mau nggak mau handle itu adalah orang tuanya. Nah, bagi anak yang memang maunya orang tuanya nggak mau dia, maunya guru gitu. Kita harus bisa kasih pengertian bahwa kondisi sekarang sekolah semua tutup. Kan anak-anaknya kadang dia perlu argumentasi, perlu alasannya yang tepat dalam proses anak untuk dia paham. Ada apa sih sebenarnya terjadinya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau anak-anak usia 3-4 tahun atau anak usia paut gitu, itu sebenarnya kan lebih pada motorik halus. Kemudian perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa mungkin banyak orang tua bisa alihkan nih. Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, carikan buku-buku cerita. Bacakan, suruh dia menyimak. Atau misalnya berbain peran. Nah, hal-hal seperti itu yang paling penting gitu. Boleh lagi silahkan. Oh ini bu. Bagaimana cara orang tua mendidik anak yang baru mau masuk TK, di mana anak tersebut tidak mau diajar dengan orang tuanya, dan maunya diajar dengan guru di sekolah. Berarti tentang suasana. Suasana belajar ya bu ya. Ya, tadi artinya memang itu perlu kita jelaskan bahwa kondisi sekarang itu kita tidak bisa belajar di luar, kita tidak bisa ke sekolah, karena sekolah lagi tutup semua. Nah, saya juga punya keponakan tuh. Jadi ketika dia mau sekolah, kata orang tuanya, sekolahnya tutup, dia nggak paham apa itu tutup gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita perlu penjelasan dengan bahasanya dia, dengan pola pemikiran dia. Aktivitas yang di sekolah ada, yang bisa kita sediakan untuk dia anak, kita sediakan. Artinya hal-hal kecil kan kita nggak punya media area bermain yang banyak. Mungkin ada area balok, ada area apa. Nah, kita gunakan saja sesuai yang ada kita di rumah, yang bisa kita buat, yang kita bisa menyenangkan. Lebih banyak pada aktivitas fisik misalnya. Kemudian aktivitas motorik, itu lebih pada anak-anak yang TK. Jadi, di rumah lah sementara ini, orang tua harus bisa mengandalkan itu. Dan dinikmati. Jadi, dinikmati itu bahwa jangan gini, orang tua itu kadang, saya juga merasa gitu, kadang ketika kita merasa itu bebat, capeknya bukan main. Tapi ketika kita, ini menyenangkan, ini hal yang mengasihkan, itu akan menjadi lebih relax, akan menjadi lebih enak. Karena itu pola pikir kita sendiri yang kita buat, kita set sendiri dalam beraktivitas. Oke, ada lagi ya, Liza? Sepertinya ini belum ada, Bu. Belum ada yang bertanya lagi. Apakah cukup atau kita lanjutkan? Boleh, kalau cukup. Ada yang bertanya juga ya. Nanti kalau ada webinar, insya Allah ya. Ini mahasiswa-mahasiswa saya. Sebenarnya gini, kegiatan ini adalah tugas mata kuliah mahasiswa saya, mahasiswa kami di Prodi Psikologi Islam oleh dosennya, Pak Doni. Pada mata kuliah desain pelatihan. Jadi, mereka merancang suatu seminar, karena ini kondisi kita pandemik, jadi kita harus webinar. Nah, insya Allah ke depan, kita di Prodi maupun di Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah itu setiap dua minggu sekali atau setiap minggunya kita selalu kan mengadakan webinar. Insya Allah nanti kita akan mengadakan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa berbagi ilmu, bisa berbagi manfaat, sehingga semua orang bisa menjalani kondisi pandemi ini dengan selalu bahagia, selalu sehat, anak-anak sukses selalu, dan kita semua bisa menjadikan orang tua yang bisa bermanfaat, orang tua yang soleh dan soleha buat anak-anak kita, karena pertanggung jawaban kita nanti akan diakhirat. Kita bentuk apa anak-anak kita untuk menjadi orang tua. Amin. 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 Terima kasih semua ya. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, itu adalah saya sebagai manusia yang penuh juga dengan kekurangan, karena kita terus belajar untuk menjadi lebih baik buat anak-anak kita, minimal kita menjadi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemateri Ibu Kiti. Banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan, dan tentunya pasti berguna buat orang tua yang menjadi peran penting dalam mendidik anak di rumah. ada satu coach yang bisa saya bacakan kesimpulan dari webinar kita hari ini, yaitu problematika belajar yang terjadi di rumah ini, masalah-masalah belajar yang terjadi di rumah ini tidak selalu anak yang menjadi masalahnya. Bisa jadi orang tua saja yang belum menemukan dengan tepat metodenya. Oke. untuk para peserta, jangan lupa subscribe YouTube buat IIN Kuntianah, dan jangan lupa isi link pendaftaran yang telah dikirimkan di kolom komentar. Silahkan di cek di kolom chat, itu udah dikirim link pendaftarannya. Silahkan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Sekian, saya Eliza Fitri sebagai pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam webinar ini. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi lebih berkah dan berguna untuk semuanya. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan informasinya terkait bagaimana cara mendidik anak yang efektif serta teman saya, Eliza, yang telah membantu memandu webinar kali ini. Langsung saja kepada penerbangan audiens, apakah ada kesan dan pesan terkait webinar yang kita sedang lakukan. Kesan dan pesannya. terkait webinar kali ini, apakah ada kesan ataupun pesan? Bisa diaktifkan suaranya atau kontennya? apakah ada? Oke, kalau tidak ada. saya hadirin, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, teman-teman, pesan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dengan telah mengikuti webinar kali ini. Semoga informasi yang dapat kita peroleh itu dapat berguna dengan sebaik mungkin. dan saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan terkait webinar kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Debi, Debi, Debi suaramu masih ter-unmute. Ya. Di-unmute, Debi. Oke. Ter-unmute, masih. Masih ter-unmute. Debi, suaranya masih ter-unmute. Bukanya gimana? Ter-unmute. Masih ter-unmute. Masih ter-unmute. Oke? Tidak bisa ya? Oke. Ter-unmute. Masih ter-unmute. Masih ter-unmute. Debi, suaranya tidak terdengar, Debi. Halo, Cekton. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Boleh keluar. Ya, sudah masuk. Mereka sudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.